JASAMARGA Jalan Tol Baru sepanjang 161,58 km, diantaranya adalah Seksi 7, Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi sepanjang 9,26 km, Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap 2 sepanjang 1,56 km, Seksi 1 hingga 4, Jalan Tol Pandaan Malang sepanjang 35,38 km, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated sepanjang 38 km, Jalan Tol Kunciran Serpong sepanjang 11,14 km, dan Seksi 2 hingga 4, Jalan Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 66,24 km. Dengan beroperasinya Jalan Tol Baru tersebut, maka Jalan Tol yang dioperasikan JASAMARGA hingga akhir tahun 2019 adalah sepanjang 1.162 km. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari pencapaian JASAMARGA pada awal tahun 2015. Dengan demikian, JASAMARGA telah mampu menggandakan bisnisnya hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir, dan terus konsisten untuk melakukan ekspansi guna menjaga pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Di tengah ekspansi pembangunan proyek Jalan Tol Baru, JASAMARGA tetap dapat menjaga kinerja keuangan yang solid. Tahun 2019, JASAMARGA meraih pendapatan usaha sebesar Rp10,98 triliun atau naik 12,26 persen dari tahun 2018. Tak hanya pendapatan usaha, EBITDA JASAMARGA juga naik 14,26 persen dari tahun 2018 atau senilai Rp6,88 triliun. Aset JASAMARGA masih terus bertumbuh hingga 20,94 persen dari tahun 2018 menjadi Rp99,68 triliun. JASAMARGA mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,21 triliun, tetap stabil di tengah ekspansi bisnis Jalan Tol. Ekspansi usaha juga dilakukan oleh JASAMARGA. Pada tanggal 18 Desember 2019, JASAMARGA melalui anak usaha PT. JASAMARGA Tol Road Operator atau JMTU turut menjadi pemegang saham di PT. Fintech Karya Nusantara atau LIMAJA dengan memegang saham sebesar 10,02 persen. Di tahun 2019, JASAMARGA mendapatkan sumber pendanaan baru diantaranya adalah penerbitan DINFRA dan Sukuk IJARO di PT. JASAMARGA Panda Antol. Untuk meningkatkan pelayanan serta efisiensi, pada tahun 2019, JASAMARGA membuat beberapa inovasi sistem pelayanan berbasis teknologi, antara lain melakukan integrasi di Jalan Tol Belmera dan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, mengubah sistem transaksi di Jalan Tol Jakarta Cikampek dengan memindahkan transaksi di Gerbang Tol Cikaram Utama ke Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurib Utama. Dengan adanya perubahan sistem transaksi serta pemberlakuan rekayasa lalu lintas one-way, JASAMARGA mencatat rekor tertinggi melayani lebih dari 166.000 kendaraan saat harus balik lebaran 2019 di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Jumlah ini meningkat hampir 3 kali lipat dari lalu lintas harian normal. Implementasi Way in Motion untuk mencegah adanya Over Dimension Overload atau ODOL. Implementasi Smart CCTV dengan fungsi Speed Counting dan Automatic Number Plate Recognition untuk mendukung penertiban lalu lintas di Jalan Tol. Serta implementasi Oblique Approach Boot, Dedicated and Segmented Instrument of Service. Untuk memperkuat organisasi dan budaya perusahaan, pada tahun 2019, JASAMARGA melakukan kegiatan berbasis digital. Antara lain, program JASAMARGA Collaborative Learning in Completing Knowledge atau yang disebut JMCLIC. Program ini diluncurkan pada 21 Januari 2019 yang bertujuan untuk mendorong transformasi pembelajaran sejarah digital dan mandiri. Tak hanya itu, JASAMARGA juga melakukan rekrutmen yang berbasis digital melalui program Jet Roadster yang dilakukan pada 1 Maret 2019. Untuk meningkatkan skill karyawan di bidang teknologi digital, JASAMARGA juga serius melakukan riset teknologi terkini untuk dimanfaatkan dalam operasional melalui Internet of Things Laboratory dan CRES Program. Di ujung tahun 2019, Jalan Tol Sediatmo milik JASAMARGA dinobatkan sebagai Jalan Tol Terbaik dalam penilaian Jalan Tol Berkelanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2019, JASAMARGA juga tidak ketinggalan melakukan berbagai kegiatan aktifasi. Di antaranya adalah pelaksanaan Roadster Green Festival sekaligus Grand Launching Race Area 360 di Jalan Tol Batang Semarang. Itulah JASAMARGA di tahun 2019 lalu. Kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus bergerak agar JASAMARGA ini terus tumbuh, menjadi yang utama. Terbaik dan terus berkesinambungan untuk negeri.